Walau gimana pun kau, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya, kamu tahu gimana pun Balik lagi di video Ani Ngo Game Nah teman-teman kita lanjut lagi ya main game Sakura School Simulatan Video kali ini aku akan review bangunan lagi guys yang unik-unik pastinya Kira-kira dari siapa aja ya So kalau gitu langsung aja kita ganti baju dulu Sakura nih ya Aku pengen Sakura nih pake bajunya casual aja ya guys ya Tapi casualnya mau nomor 6 aja nih teman-teman Warnanya aku pengen coba warna abu-abu kali ya guys ya Nah seperti ini aja Oke tinggal mode rambutnya Rambutnya aku pengen nomor 12 Dan warnanya kita buat lebih terang ya guys ya Nah seperti ini tinggal warna matanya warna Hmm kayaknya warna biru aja ya Tinggal pake aksesoris guys Aksesorisnya kayaknya Nah topi ini gimana guys Hahaha kurang lucu ya Yaudah deh jangan kalau gitu aku pake bunga aja Nah flower putih ini aja guys Tinggal Sakura nih Oke Sakura nih juga aku ganti ya guys ya Hmm Sakura nih pake baju casual juga ya teman-teman Nah yang nomor 3 aja Eh 2 apa 3 ya guys Kayaknya nomor 2 aja lah ya teman-teman ya Soalnya kawasan sama kok Cuman celananya aja Aku pengen Warnanya Kalau Sakura nih apa ya Kira-kira ya Hmm Hijau tua aja Oke tinggal bajunya Berarti Warna lebihnya Lebih muda ya guys ya Nah seperti ini aja teman-teman Tinggal mode rambutnya Aku pengen Seperti Yang nomor 18 aja guys Nah Agak beda ya Gak apa-apa kalau gitu Ini warnanya coklatnya agak lebih terang sedikit Dan warna matanya gak apa-apa Warna biru ya guys ya Berarti karakter mukanya Sakura ini Nomor berapa ya teman-teman Hmm Kayaknya nomor 5 aja ya Aku gantinya ya Sip-sip Sudah cukup Kalau gitu Kita bisa langsung mulai Oke guys Nah Sakura nih sudah di rumahnya Kalau begitu kita langsung jemput Sakura nih ya Ayo Sakura nih Kita langsung aja naik mobil Untuk jemput Sakura nih Nge-nge-nge Nah Deket sekali kan guys Langsung aja lah Kita samperin Sakura nih Ya Sakura nih Ikut aku yuk Lihat bangunan-bangunan Apa lagi kali ini Kamu tahu gak Sakura nih Ada yang buat rumahnya Mr. Bean Eh kamu jangan maju-maju dong Ngomongnya Beneran Iya aku tahu Tapi jangan maju-maju Oh iya iya Ayo deh kalau gitu ikut aku ya Dimana emang rumah-rumah Mr. Bean nih Rumah Mr. Bean itu kan rumah yang lucu itu ya Iya Sebentar ya Aku sesudah ya Untuk ID-nya ya Jadi teman-teman Untuk bangunan pertama ini Direkomendasikan oleh Diatri Tina Sarasanti guys Katanya ada rumah Mr. Bean Wah Kayaknya aku bener-bener penasaran Desama rumah Mr. Bean nya ya Apa jauh-jauh nanti ada Mr. Bean nya guys Wah Kalau ada kerenin kali ya Yaudah kalau gitu kita masukin ID-nya dulu Nah ID-nya 83162312538113 guys Oke kita download Ini dia rumah Mr. Bean Oh ini ternyata yang buat Feva Chan, Yete, Feva dan Wangga guys Tapi aku udah rekomendasiin ya Sama Diatri Pokoknya makasih ya Buat kamu yang udah rekomendasiin Dan buat bangunannya Oke kalau gitu Sudah aku like guys bangunannya Yuk kita langsung saja menuju ke rumah Mr. Bean Ini aku disuruh lewat mana ya Hmm disuruh belok ke kiri guys Karena jaraknya dari sini sekitar 200 meter teman-teman Jadi aku akan menuju ke Oh ini arahnya Kayaknya disuruh belok ke kanan Ke promenade ya guys Coba ya kita kesana ya Nah itu dia rumahnya Wah Stop Sakuroni cepetan turun Guys Cute banget Sakuroni liat deh rumahnya deh Mana itu rumahnya Wah Sakuroni keren banget ya Iya warnanya coklat gitu Kamu ingat gak Kalau Mr. Bean itu suka pegang boneka band Yang warnanya tuh kayak begini juga Oh iya bener-bener Wah Jangan-jangan rumahnya ini terinspirasi Dari warna bonekanya Mr. Bean kali ya guys ya Tuh liat tuh Ada nama Mr. Beannya Mr. Kacang Tapi bukan kali ya guys ya Emang namanya Mr. Bean kali ya guys ya Lucu banget tau guys Filmnya kalian udah sering nonton Belum kalau aku tuh sering banget dulu nonton Dalam Mr. Bean Lucu-lucu banget Konyol gitu loh kelakuannya Nah kalau gitu ini kita liat ya Jadi disini ada daun-daun Terus juga ada pohon-pohon ya guys ya Dan coba kita liat ya Cerah banget warnanya Disini juga ada pohon-pohon kecilnya Oh no Sakuroni apa yang kamu lakukan Sakuroni aku gak sengaja senggol Temen-temen aku bukannya merusak ya Sakuroni Itu kenapa bisa ancur gitu ya Kayaknya sepertinya pohon itu Seperti sama di rumahnya santai deh Oh iya bener guys Kalian inget gak Deket rumahnya santai tuh kan ada pohon-pohon seperti itu Dan itu tuh bisa dihancurin otomatis gitu Tapi aku bukannya merusak ya Maaf ya Nanti kalau misalkan kalian search ID bangunannya Otomatis kok Nanti pohon-pohonnya akan kembali lagi Seperti di awal Oke Kalau gitu kita liat ya Disini ada pohon sakuranya Saatnya Kita masuk ke rumahnya Nah Kalau masuk ke rumahnya Ini dia ada apa nih Oh ini kamarnya guys Ini ada tempat tidurnya Disini ada sofa Ada TV Ada lemarinya guys Lemarinya pun ada dua loh Coba ya kita keluar lagi Ada apa lagi Nah ini ada dakunnya Sakuroni Lihat nih Wah ini wasafelnya besar banget ya guys ya Ini ada microwave Dan ada kulkas Ada mesin cuci guys Oke warnanya sih sebenernya Dinamis gitu ya guys ya Lebih soft gitu warnanya Tapi colorful aku suka banget Nah coba kita liat ini apa ya Waduh Ini seperti ruangan gudang gitu kali ya guys ya Sakuroni Kamu gak mau liat gudangnya Gak usahlah Sakuroni Nanti kita terperangkap Oh ya sudah lah Kalau begitu Ayo kita naik ke lantai duanya Nah guys Kita masuk ke lantai dua ya Nah Ada apa ini di lantai dua Ada apa nih Ada coklat digantung sini Wah ada kamarnya lagi Wah ini apa nih Ini seperti bonekanya kali ya guys ya Tapi kepalanya lucu banget guys Disini ada untuk nonton TV ya Mungkin ini kamar keduanya Mr. Bean kali ya Temen-temen Lucu juga bonekanya kayak gitu ya Nah ini ada sofa juga guys Mungkin buat santai-santai kali ya Dan disini ada dapur lagi loh temen-temen Berarti ada dua dapurnya Ada di lantai satu sama di lantai duanya guys Coba kita liat lagi Nah ini ada toiletnya temen-temen Wah sepertinya rumahnya itu Menyesuaikan dengan warna catnya kali ya guys ya Jadi nuansanya itu semuanya kayu gitu loh temen-temen Gimana Sakuroni Keren gak rumah Mr. Bean Wah keren Sakuroni Eh Mr. Beannya ada gak Ya gak ada lah Namanya juga rumah Mr. Bean doang Oh gitu Yaudah Sakuroni Gimana abis ini kita langsung aja ke taman yuk Taman apa lagi Taman park itu yang dibiasa datengin sama Yutoni Mioni Bukan bukan Katanya ada yang buat taman bermain spawnbok Apa spawnbok? Iya kamu mau liat gak? Sini cepetan kalau mau liat Dimana emangnya? Coba kita harus keluar dulu dari ruangan ini Ya baiklah kalau begitu Kayaknya ruangannya cuma segitu ya guys ya Untuk rumah Mr. Beannya ya Berarti sudah cukup nih untuk review rumah bangunan Mr. Beannya Sekarang kita pindah ke taman bermain ya Oke kalau begitu Sakuroni aku search IDnya dulu ya Jadi temen-temen untuk bangunan yang kedua direkomendasikan oleh Cinta Lestari guys Katanya ada taman bermain spawnbok skorpen Nah untuk IDnya 4516-2477-624637 Nah aku langsung download ya Ini dia taman bermain spawnbok Cinta Lestari Ini tulisannya GKYKRJF Arut sulit ya guys ya Tapi gak apa-apa aku sudah download dan kita langsung like ya Oke kita liat Loh kok deket sekali? Coba-coba show position Loh cuman 19 Wah 20 mata Oh my god Selamat tempat kita Selamat datang di taman bermain spawnbok Wah Sakuroni liat Wih bener-bener iconnya spawnbok square pen guys Wah dia buat spawnbobnya bagus sekali temen-temen Sudah seperti dasi Terus juga ini Apa ya giginya ada dua kayak kelinci gitu ya Smaugob ya Berarti ini prosoten kali ya guys ya Coba-coba kita naik Wah Apa jangan-jangan ini trampolin kali temen-temen Jadi bisa lompat-lompat kayak gini Ayo Sakuroni kita coba ini Jangan-jangan Trampolin gitu Atau panggung Terus bisa langsung prosoten disini Kayak gitu guys Wah ini Marsha Jadmianis sama Yutoni ya Tuh disini ada tempat spot untuk foto guys Ya ampun Elah Sakuroni deh Sakuroni So sweetnya Ada tempat duduk juga guys Kira-kira ini bisa didudukin gak ya Sepertinya ini cuma kursi kayu aja guys Untuk pajangan Soalnya gak ada zabutannya untuk duduk kali ya Tapi disini juga ada yang jual makanan temen-temen Ada yang jual minuman Ada yang jual buah-buahan Wah keren Hai Namaku Cinta Lestari Oh ternyata ini yang komen sama yang buatnya sama orangnya guys Makasih ya Cinta Dan katanya semoga kalian suka taman bermainnya Maaf ya kalo tamannya jelek Aduh guys Kenapa sih kalian selalu bilang bangunan kalian jelek Pada tuh bangunan kalian tuh bagus-bagus banget Aku tuh suka banget sama bangunan yang kalian buat ini loh temen-temen Lucu Nah ini abis itu kita ada tangga bermain juga Mungkin ini prosoten kecil kali ya guys ya Nah coba ya Tuh iya bener cuman sayangnya gak ada pegangannya ya guys ya Makanya disini dibuat prosotannya lebih besar Nah ini ada ayunannya guys Coba ya Kita duduk Nah kalo ini ayunannya bisa untuk duduk guys Coba ya Ayo Sakurani duduk bersama aku Mana bisa Sakurani ayunannya cuma untuk satu orang Hmm gak bisa ya ternyata ya Ya sudahlah berarti Sakurani aja guys Bagus ya temen-temen untuk ayunannya Dan kalo dilihat dari jarak jauh ya guys ya Ini bener-bener seperti taman bermain spawnbob Khusus banget areanya nih guys Dibuat Wah Sudah ada rumah Mr. Bean dan ada taman bermainan spawnbobnya lagi Oke deh kalo gitu temen-temen Selamat disini dulu aja video kali ini Keren-keren banget bangunannya Makasih ya buat kalian yang sudah rekomendasiin dan buat videonya Eh buat videonya kan aku ya guys ya Maksudnya buat bangunannya guys Kalo gitu jangan lupa di like seperti biasa jempolnya Kalo kalian suka video kali ini Serta subscribe channel aku Dan subscribe juga channel Ani Nge Game Karena disana juga aku Mengem Sakurasku Sumater Kalo kita terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampe abis Sampai jumpa di video Ani Game Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax